Intro Anda masih bersama saya Paulina Jaru dalam Kompas Balipapan Penyidik dari Kepolisian daerah Kalimantan Timur mendatangi kantor PT Pertamina Marketing Operation Region 6 Balipapan pada Jumat sore Mereka juga membawa 3 pekerja Pertamina dari Divisi Domestik Gas beserta laptop dan handphone serta berkas dari dokumen LPG Pada Jumat sore atau tepatnya pada pukul 4 tim penyidik dari Kepolisian daerah Kalimantan Timur mendatangi kantor PT Pertamina Marketing Operation Region 6 Balipapan Kalimantan Timur menggunakan sebuah bus Kemudian mereka meminta izin untuk melakukan penggeledahan dan pembawaan barang bukti Selama 20 menit berada di kantor ini penyidik selanjutnya membawa keluar beberapa kardus yang diduga berisi dokumen terkait tabung gas LPG serta 3 pekerja Pertamina dari Divisi Domestik Gas Selain itu laptop beserta handphone dari ketiga pekerja tersebut juga turut dibawa ketiganya dibawa untuk diminta keterangan dan diduga akan dijadikan saksi namun hingga kini belum diketahui perihal dan alasan penggeledahan tersebut pihak Pertamina sendiri mencoba bersikap kooperatif dan bekerja sama dengan petugas kepolisian menyikapi kejadian tersebut 11.49 ya hampir sekitar jam 4 sore membawa surat untuk yang pertama adalah izin penggeledahan sekaligus juga pembawaan barang bukti halnya apa kami belum diinformasikan secara resmi karena kami juga tidak diperkenankan untuk membuat kopi surat tersebut diperlihatkan saja tapi kita kooperatif dari Pertamina kooperatif kami mempersilahkan tim untuk masuk kemudian tim dari Polda masuk ke tabung apa saja yang dibawa oleh tim dari Polda? untuk lebih detailnya mungkin teman-teman Polda lebih paham ya tapi yang tadi ada beberapa dokumen sekitar LPG yang dibawa kemudian juga ada juga laptop dan handphone pekerja kami apa ada pekerja yang dibawa? untuk tadi sebagai saksi ada tiga orang yang dimintain keterangan oleh Polda di kantor Polda oke mereka bekerja di divisi mana mas tiga orang? di domgas, domestik gas untuk posisi jabatannya? ofisir meski belum diketahui alasan penggeledahan namun Pertamina siap memberi sanksi jika ada pekerjaan yang salah termasuk terlibat kasus hukum ya prinsipnya akan nanti masih dipenuhi ini lagi lah kalau di lari dikasih lagi tapi sepertinya kalau ada pekerjaan kita yang melakukan kesalahan pasti kita berikan sanksi yang lebih kasih sesuai dengan Polda itu aja Poldi tapi sikap dari Mor sendiri terkait itu ada sikap? setelah pas jalan kedatangan di Poldi tadi apa akan ada sikap dari Mor ini Pak? belum, belum tapi poinnya dari kita ada seperti itu karena nanti pekerjaan kita nanti ada yang benar-benar melanggar ketentuan yang terlalu di perusahaan pasti akan kita berikan sanksi yang setelah hingga kini Pertamina belum akan mengambil sikap apapun terkait penggeledahan tersebut namun hingga kini belum ada keterangan dari kepolisian terkait penggeledahan tersebut Pasca adanya indikasi kandungan zat narkotika peredaran permen berbentuk dot bayi langkah di Balikpapan pemilik toko kelontongan mengaku pihak distributor telah menarik peredaran permen tersebut sejak dua hari yang lalu Pasca beredarnya isu adanya kandungan zat mengandung narkotika kini peredaran permen berbentuk dot bayi semakin sudah dijumpai salah satunya di sejumlah toko kelontongan yang terletak di kawasan muara rapa kilometer setengah sejumlah pedagang memastikan jika permen tersebut telah ditarik oleh distributor dalam dua hari terakhir setelah beredarnya informasi jika permen tersebut berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat khususnya anak-anak karena diduga bisa menimbulkan efek pusing dan mual permen tersebut biasanya dijual seharga 16.000 rupiah per pack atau satu kotak kecil berisi 12 permen meski belum lama dipasarkan namun permen ini sempat diburu masyarakat khususnya pengecer karena mudah untuk menjualnya pada anak-anak bahkan pedagang sempat menduga jika informasi tersebut hanya persaingan dagang pasalnya sebelum membeli dari distributor pedagang lebih dulu mencoba dan tidak pernah merasakan pusing ini sudah tidak ada lagi selama pas ada petita keluar itu jadi distributornya itu narik semua oh narik ya bu Haji sendiri sebagai penjual pernah tidak merasakan? pernah nah gimana? ya biasa aja tidak ada pengaruhnya ya? tidak ada kalau untuk penjualan biasanya laris atau bagaimana bu Haji? biasa aja biasa aja ya? per standar standar dijualnya per satu atau per dua? per satu tidak ada jual biji ya berapa seharganya bu Haji? 18.000 rupiah satu dus? 18.000 satu pak isinya 20 oh satu an? satu an seribu seribu ya? bu Haji ini ada khawatiran gak kemarin sebelumnya jual permainan? karena biasa kan kalau permainan itu agak langsung biasa namanya isu kan menjatuhkan kita berpikir positif aja karena saya pengen konsumsinya sendiri kan sementara itu kepolisian di Surkota Balikpapan menyampaikan jika berdasarkan hasil penelitian sementara di laboratorium forensik Polri Permain tersebut tidak mengandung zat narkotika dan hanya mengandung gula topika yang ada hanya zat seperti gula-gula yang saya sebut ada dari APK tadi legal artinya legal ya? nah cuma kalimatnya itu bisa ditiru mungkin ditaruh pemalsuan oh mungkin ada pemalsuan? ya mungkin mungkin dimanfaatkan akhirnya karena zatnya berbeda kan jadinya kalau dipalsukan kan jangan asumsi ya? sama aja kek jangan asumsi sama aja kek miras miras aplosan nah kan karena pembuatannya kan beda zat-zatnya kan zat kimianya tapi jelas kalau zat yang dari permainan sendiri tidak ada tidak ada dari Balikpapan amat namun masyarakat khususnya orang tua diminta lebih berhati-hati memilih makanan ataupun cemilan bagi anak-anak mereka yang Nuriswan Danu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur